Teman-teman, jumpa lagi dalam penelusuran jejak sejarah Asia Tenggara. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan untuk membahas keruntuhan Kerajaan Ayudaya. Secara garis besar, latar belakang keruntuhan Ayudaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyebab tidak langsung dan penyebab langsung. Marilah kita mulai dengan membahas penyebab tidak langsung. Pemerintahan Raja Narad dari 1656-1688 merupakan puncak kejayaan sekaligus awal kemerosotan Kerajaan Ayudaya. Ibu kota Ayudaya menampakkan kemakmuran dan berkembang menjadi kota metropolitan. Para pedagang dari barat maupun timur datang untuk membeli berbagai barang dagangan. Bahkan mereka tinggal di sekitar ibu kota dan membentuk perkampungan-perkampungan. Seperti kampung orang Jepang, orang Portugis, Makassar, Melayu, Pegu, India, Belanda, Perancis, Cina, Indochina, Moor, Persia, dan berbagai bangsa lain. Akan tetapi, masa pemerintahan Narad juga memunculkan friksi di kalangan pejabat istana dan masyarakat. Terutama kebijakannya yang cenderung pro-bangsa barat, khususnya perlakuan istimewa yang diberikan istana terhadap Perancis. Kelompok anti-barat semakin lama semakin meluas ketika pengistimewaan Perancis telah begitu kasat mata. Kedekatan hubungan dengan Perancis antara lain diwujudkan dalam bentuk tukar-menukar duta besar dan diizinkannya misionaris katolik dari Ordo Jesuit, Dominikan, dan Franciskan untuk menyebarkan agama di Ayudaya. Para misionaris juga diizinkan untuk mendirikan seminari yaitu sekolah untuk para calon pastor di pusat kota. Bahkan putra angkat Raja Naradz, perapi, yang menjadi penasihat raja diizinkan untuk memeluk agama katolik. Kebijakan-kebijakan itu membuat umat dan pemuka agama Buddha yang jumlahnya mayoritas di Ayudaya merasa dipingkirkan. Berkembang isu bahwa perapi meskipun hanya anak angkat akan menjadi penerus dari Raja Naradz. Kebijakan lain yang membuat tidak senang kelompok anti-barat adalah sebagai berikut. Pertama, pada tahun 1683, Raja Naradz mengangkap penasihat seorang berbangsa Yunani yang datang ke Ayudaya sebagai pegawai East Indian Company atau EIC yang bernama Konstantin Paul Korn. Tidak hanya penasihat, Paul Korn juga dipercaya untuk mengelola Departemen Keuangan dan Urusan Luar Negeri dengan tanpa pangkat. Kebijakan kedua, Raja Naradz juga menyetujui usulan Perancis untuk mendirikan benteng di Mergui dan Bangkok dengan penjagaan dilakukan oleh pasukan Perancis. Persetujuan itu dilandasi alasan bahwa pasukan Belanda di Mergui cukup besar jumlahnya dan pada tahun 1663 pernah menentang kebijakan Kerajaan Ayudaya dengan memplokade pelayaran di sungai Jauh Praia. Dengan adanya benteng Perancis, maka akan terjadi keseimbangan kekuatan. Meski alasan yang digunakan cukup rasional, kebijakan itu menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan pejabat dan bangsawan Ayudaya, terutama dari kalangan militer. Pemberian izin kepada pasukan Perancis dimaknai sebagai penghinaan terhadap kemampuan mereka. Salah satu tokoh bangsawan yang anti-barat adalah Pra Petrat. Dia adalah Panglima Tentara Gajah dan dipercaya sebagai penasihat Raja. Pada bulan Oktober 1687, pasukan Perancis sebanyak tiga kapal militer yaitu Galliard, Lorry, Dromodair tiba di Ayudaya dan bulan berikutnya tiba satu kapal militer lagi yaitu Normande yang terpisah karena badai. Kedatangan pasukan Perancis itu semakin mempertinggi sentimen anti-barat di Ayudaya. Dalam situasi seperti itu, pada bulan Maret 1688, Raja Narad jatuh sakit yang cukup parah. Untuk menghindari perselisian, pada bulan Mei, Narad memanggil tiga orang dekatnya yaitu Paul Korn, Pra Petratz, dan Prapi. Narad berpesan bahwa dia menunjuk puterinya yaitu Krongluang Yotatep sebagai penggantinya serta meminta ketiga penasihat itu menjadi wali sampai puterinya menikah dengan salah satu dari kedua penasihat berbangsa Siam, entah Pra Petratz atau Prapi. Dengan mempertimbangkan kegentingan situasi, Pra Petratz yang didukung berbagai kelompok anti-barat, pada 18 Mei mendahului menguasai istana dan mengkudeta kekuasaan Raja Naradz. Pra Petratz menahan Raja Naradz dan para pangeran pro-barat, seperti Prapi, pangeran Apaitod, dan pangeran Noi. Ketiga pangeran itu kemudian dieksekusi. Begitu juga dengan Paul Korn, oleh Pra Petratz, Paul Korn dimasukkan ke penjara bawah tanah dan akhirnya dieksekusi pada bulan Juni. Setelah istana dikuasai, selanjutnya Petratz memerintahkan pasukannya untuk menyerang pasukan Perancis yang dipimpin oleh General Desvarges. Pasukan Ayutthaya melakukan pengepungan beberapa bulan, sehingga akhirnya pasukan Perancis menyerah dan diharuskan meninggalkan Ayutthaya. Secara bertahap Perancis dan juga Inggris diharuskan meninggalkan Ayutthaya. Hanya Belanda yang diperbolehkan tinggal dan berdagang di Ayutthaya. Pada bulan Juli 1688, Raja Naradz meninggal dan Pra Petratz memproklamasikan diri sebagai Raja Baru Ayutthaya serta memperistri putri Raja Naradz, yaitu Kromluang Yutathet. Langkah kudita yang dilakukannya menjadikan Pra Petratz harus menghadapi pemberontakan dari para penguasa daerah, diantaranya Gubernur Provinsi Nakon Sitamarad dan Nakon Ratshima. Bahkan Kerajaan Patani pun ikut melakukan pemberontakan dengan alasan tidak mau lagi mengirim uperti ke Ayutthaya. Berbagai pemberontakan itu menjadikan kekuatan Ayutthaya semakin merosot. Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Penyebabnya adalah penyerbuan bangsa Manchuria ke Cina yang terjadi sejak awal abad ke-17. Pada tahun 1644, ibu kota Beijing berhasil dikuasai. Mereka mengakhiri kekuasaan dinasti Ming dan mendirikan dinasti baru bernama dinasti Qing. Penyerbuan dan penguasaan dinasti Manchuria itu menjadikan terjadinya perlawanan terus-menerus yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan anti-penjajah. Kehidupan rakyat kecil menjadi terancam sehingga mereka memilih mengungsi ke wilayah Asia Tenggara. Melalui darat mereka masuk ke wilayah Burma atau Myanmar sekarang dan Laos. Kemudian terus ke selatan masuk ke wilayah Kerajaan Ayutthaya atau Thailand sekarang. Selain dari darat, Ayutthaya juga terkena gelombang migrasi dari Cina melalui laut. Migrasi melalui laut dilakukan terutama oleh kelompok intelektual dan petinggi militer pendukung dinasti Ming. Hampir semua pusat-pusat kekuasaan dan kota besar di Asia Tenggara terkena gelombang migran Cina ini, termasuk Indonesia. Pada tahun-tahun terakhir Kerajaan Ayutthaya, orang Cina dapat dikatakan mendominasi kehidupan perekonomian ibu kota. Pasar terbesar yang terletak di belakang pelabuhan utama diberi nama Naikai, istilah Cina yang berarti jalan dalam kota. Jalan utamanya pun disebut sebagai jalan Cina, dan bahkan gerbang di dekatnya pun disebut sebagai gerbang Cina. Pasar terbesar kedua juga dikenal sebagai pasar Cina, terletak tepat di sebelah selatan istana. Dominasi orang Cina tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga masuk ke istana. Mereka menduduki posisi-posisi penting pada Departemen Keuangan. Pada tahun 1730, Kekaisaran Cina mencatat bahwa Kerajaan Ayutthaya memperkerjakan orang-orang Cina sebagai pejabat, administratur, pengontrol keuangan, dan pajak. Penyebab langsung keruntuan Kerajaan Ayutthaya adalah serangan dari Kerajaan Burma pada tahun 1765, yang memang merupakan musuh pebuyutan Ayutthaya. Serangan itu menggunakan kekuatan sekitar 40 ribu orang pasukan, dan menyerang ibu kota Ayutthaya dari arah utara dan barat. Selama 14 bulan, ibu kota Ayutthaya dikepung, sehingga akhirnya menyerah pada bulan April 1767. Tidak berhenti di situ, pasukan Burma kemudian menghancurkan segala sesuatu yang ada di ibu kota, seperti perpustakaan, karya seni, candi, kuil, dan bahkan arca. Mereka kemudian membakar habis kota Ayutthaya. Inilah peristiwa mengerikan yang memahat luka bagi bangsa Thailand sampai sekarang. Dari penelusuran yang berhasil dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa kebijakan Raja Narats untuk bersahabat dengan bangsa-bangsa barat menimbulkan ketidaksenangan dan friksi pada kalangan Buddha, pejabat istana, dan bahkan bangsa-bangsa asing lain yang tinggal di Ayutthaya. Kelompok anti-barat berhasil menguasai istana melalui buddheta pada tahun 1688. Sementara pendukung Raja Narats tidak terima atas buddheta itu sehingga melakukan pemberontakan. Krisis berlarut ini menjadikan kekuatan Ayutthaya mengalami kemerosotan. Faktor lain yang menjadi penyebab tidak langsung keruntuhan Ayutthaya adalah kedatangan migran China dalam jumlah besar yang mengakibatkan semakin beratnya beban ekonomi Ayutthaya. Dominasi etnis China memingkirkan masyarakat perigumi, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Akhirnya kemerosotan yang dialami menjadikan kerajaan Ayutthaya tidak mampu menghadapi serbuan besar-besaran dari kerajaan Burma, sehingga menyerah pada tahun 1767. Pembahasan tentang keruntuhan kerajaan Ayutthaya dikutupkan sampai di sini sehingga bermanfaat. Salam sujarah. Terima kasih telah menonton!